Pendekar Guntur Jilid 24. Tampak tentara yang dipanggil Toako itu telah menghampiri Bantokui, dia pun telah bilang, tampaknya kalian berdua, yang tentunya ayah dan anak, sangat lelah sekali. Aku berbaik hati hendak menolong kalian. Setelah berkata begitu, tangannya cepat sekali menyambar gagang goloknya, dia telah mengeluarkan goloknya itu yang segera digerakan, langsung ditabaskan kepada Bantokui, karena memang dia bermaksud hendak membunuhnya. Akan tetapi Bantokui mana memandang sebelah metuk kepada kedua tentara itu. Waktu melihat golok yang menyambar ke arah tenggorokannya, Bantokui mengeluarkan suara desis perlahan, kemudian dia telah mengulurkan tangan kanannya, begitu cepat gerakan tangannya, tahu-tahu dia telah menjepit golok tentara itu, dia mengerahkan sedikit tenaga dalamnya, seketika golok itu menjadi patah. Dan bukan itu saja, karena dengan sigap sekali tangan Bantokui, masih tetap tangan kanan itu, meluncur turun, maka menghantam telak sekali dada tentara itu. Buk kuat sekali dada tentara itu kena dihantamnya, seketika tentara itu terguling dan telah rubuh tidak bergerak lagi menggeletak di atas tanah, putus napas. Tentara yang seorangnya jadi kaget tidak terkira, namun dia juga murka, dia mencabut goloknya, dan menerjang, dan nasibnya sama seperti apa yang dialami oleh tentara yang seorangnya itu, seketika rubuh terbinasa. Dalam keadaan seperti itu, di tempat tersebut memang ada beberapa orang tentara kerajaan lainnya yang tengah hilir mudik, mereka melihat dua orang rekan mereka terbunuh seperti itu, segera juga mereka dengan bengis telah menghampiri Bantokui lantas mengepungnya. Pembunuh Cahanam, tentunya engkau orang bengkau berseru mereka hampir berbareng, dan juga mereka serentak telah mencabut senjata masing yang dipergunakan buat menyerang, hebat kesudahannya. Senjata dari para tentara kerajaan itu menyambar kepada Bantokui. Beruntun terdengar suara jerit kematian, bukan Bantokui yang terluka, justru belasan tentara kerajaan itu yang telah terpental dan kemudian ambruk di tanah tanpa bernyawa lagi. Sedangkan Hotiat telah bangun dari duduknya, dia mementang sepasang matanya lebar-lebar, katanya dengan terheran-heran, Suhu, mengapa engkau membunuh mereka? Bukankah mereka pasukan ayahku, pasukan kerajaan dia bertanya begitu dengan parasnya memperlihatkan bahwa dia sangat ngeri sekali menyaksikan mayat-mayat malang melintang seperti itu. Bantokui menghampiri Hotiat, menuntun tangannya. Mereka manusia-manusia tidak tahu diri, mereka hendak membunuhku, maka lebih baik aku yang membunuhnya, kata Bantokui kemudian. Hotiat hendak menanyakan sesuatu lagi tetapi Bantokui telah menuntunnya buat pergi meninggalkan tempat itu dengan mempergunakan ginkangnya, walaupun ginkang Hotiat belum terlalu tinggi, tetapi dengan tangan. Kanannya dicekal oleh Bantokui, sehingga membuat dia bisa berlari dengan cepat tubuhnya seperti terseret dan dia hanya mengimbangi tubuhnya belaka. Sedangkan waktu itu para tentara kerajaan yang lainnya, yang melihat kawan mereka telah menggeletak tidak bernyawa dan orang yang telah membunuh kawan-kawan mereka hendak pergi, segera juga mengejarnya. Namun para tentara kerajaan itu mana bisa mengejarnya, karena dalam waktu yang singkat sekali mereka telah tertinggal jauh sekali. Setelah berlari sekian lama, waktu tiba di hadapan sebuah kuil, tampak Bantokui dan Hotiat berhenti berlari. Bantokui juga berkata, kita singgah di kuil itu, tentu para pendeta kuil tersebut tidak ikut mengungsi. Pintu kuil tertutup rapat dan di atas langkan terdapat ukiran tiga huruf yang megah, berbunyi pekliong sie dan juga warna dari bangunan kuil tersebut sangat mewah dan bersih sekali. Segera Bantokui mengetuk pintu kuil, tidak lama kemudian pintu kuil telah dibuka, dan tampak seorang totong yang membuka pintu kuil sedikit. Ketika melihat Bantokui dan Hotiat, dia memperlihatkan sikap berkhawatir sekali, katanya, cepat kalian berlalu, jika memang kalian ditemui oleh para tentara kerajaan, tentu kalian bisa celaka. Bantokui tersenyum, katanya, kami ingin menumpang sehari saja, harap siau suhu mengijankan kami berlindung di dalam kuil kalian setelah berkata begitu, Bantokui merangkapkan serasang tangannya, dia memberi hormat kepada pendeta kecil itu. Si pendeta telah memandang sekelilingnya, dia melihat keadaan di tempat itu sepi dan tidak terlihat seorang tentara kerajaan pun juga. Maka akhirnya setelah ragu sejenak, dia mengangguk. Baiklah, ayo cepat masuki, ayo cepat katanya sambil. Membuka pintu kuil itu lebih lebar. Bantokui mengucapkan terima kasih dan mengajak Hotiat masuk ke dalam kuil tersebut, sedangkan pendeta kecil itu telah menutup pula pintu kuil. Mengapa kalian belum meninggalkan kota tanda serutanya Totong itu waktu memimpin mereka masuk ke ruang tengah kuil tersebut? Kami dalam perjalanan dan singgah di kota ini, siapa tahu kami hendak diganggu oleh para tentara kerajaan, sehingga kami berkelahi dan kini kami dikejar mereka. Totong itu telah menghela nafas dalam dalam merangkapkan kedua tangannya memuji akan kebesaran Seng Buddha. Dia telah mengatakan kemudian memang pasukan tentara kerajaan bukannya membela rakyat justru hanya membawa kerusuhan belaka. Dan waktu itu mereka telah tiba di ruangan dalam kuil itu, dan Bantokui serta Hotiat telah dipersilahkan duduk di tikar yang terdapat di situ. Totong itu meninggalkan mereka ke dalam buat melaporkan tamunya yang telah singgah di kuil ini kepada pemimpin kuil tersebut. Seorang Totong lainnya telah membawakan minuman buat mereka, dan beberapa macam makanan kering. Tanpa sungkan lagi, Hotiat segera meneguk air yang disuguhkan, malah minta tambah lagi kepada Totong yang melayani mereka juga melahap makanan kering itu. Bantokui tidak mencegah perbuatan muridnya itu, karena memang dia mengetahui bahwa muridnya itu sangat haus sekali. Dia sendiri telah meminum air minumannya dengan perlahan-lahan. Sedangkan Totong yang melayani mereka pun tidak merasa heran. Dia maklum. Justeru dia menduga bahwa Hotiat berdua dengan Bantokui adalah ayah dan anak yang tengah mengungsi dan kini kehabisan bekal, telah kelaparan dan kehasan. Totong itu melayani dengan baik sekali. Setelah minum air minumannya, Bantokui bertanya kepada Totong itu. Siow Suhau, apakah para tentara kerajaan itu tidak mengganggu kalian di sini? Kalian tidak meninggalkan kota ini tanda seru. Totong itu tersenyum. Jika mereka mengganggu kami tentu kami tidak akan tinggal berdiam diri menyahut Totong itu, karena kami akan berdiam diri saja, dan juga tetap menjalankan ibadah setiap hari, tanpa memperdulikan apa yang mereka lakukan, asal di luar kuil ini selama mereka tidak mengganggu kuil kami, maka kami tidak akan mencampuri urusan mereka. Tetapi jika memang mereka mengganggu kuil kami dan juga mungkin kami tidak sanggup menghadapi mereka, mengingat jumlah mereka yang sangat banyak, namun hukum Tian tidak mungkin mereka elakan, jika sampai kuil mereka ganggu juga dan pendeta mereka celakai, tentu mereka tidak akan dapat selamat dalam perangan, dan mereka akan hancur. Kenyataan yang ada memang memperlihatkan orang Bengkau telah berhasil merebut kota demi kota dari tangan mereka, karena semua ini disebabkan mereka bukan berjuang dengan bersungguh, mereka bukannya benar menghadapi orang Bengkau, malah mempergunakan kesempatan ini buat merampas harta rakyat dan juga buat merampok, memperkosa, dan melakukan perbuatan jahat lainnya, dengan demikian mereka dikutuk Tian dan mereka bercelaka. Mendengar perkataan Totong itu yang panjang lebar, bantok kuih jadi berdiam diri saja dengan kepala agak tertunduk, diam dia jadi malu sendirinya. Diakuinya, di dalam hatinya, bahwa selamanya dia tidak pernah melakukan pekerjaan yang baik, dia selalu mencelakai orang dan juga sampai terhadap gurunya boleh dibilang dia mendurhakainya. Karena dari itu, selama hidupnya, dia tidak pernah merasa senang. Dan sekarang berada di dalam kubil ini, mendengar kata Totong itu, hatinya tenang bukan main. Dan juga dia teringat kepada Sutenya. Sutenya itu memiliki kepandayan yang liahai sekali dan mungkin menang satu tingkat dari kepandayannya. Memang bicara soal pengalaman Sutenya itu tidak bisa menandinginya, namun ilmu silat dari Sutenya itu merupakan ilmu khusus yang sulit sekali dihadapinya. Maka jika memang Sutenya itu bermaksud hendak mencelakainya, tentu Sutenya itu, Kuang Tan, akan dapat melukainya dan juga membunuhnya, untuk melenyapkan bibit penyakit di dalam rimba persilatan. Kenyataan yang ada justru memang Sutenya itu tidak membunuhnya, malah telah menasehatinya dan mengajaknya buat kembali ke jalan yang lurus dan bersih. Malah Sutenya itu telah menjanjikan buat memberikan kowihot dari ilmu gurunya yang belum lagi diwarisinya. Teringat akan semua itu Bantok Kui menghela nafas dalam-dalam, dia telah termenung beberapa saat dengan hati yang bimbang sekali sedangkan Totong itu yang melihat sikap Bantok Kui menduga bahwa lelaki setengah bayar ini mungkin tengah berduka memikirkan rumahnya yang tentu telah hancur dan hartanya telah dirampas oleh tentara kerajaan. Dia telah pamitan untuk meninggalkan tamu ini ke belakang. Bantok Kui telah menghela nafas dalam-dalam, lama dia termenung begitu. Hotiat hanya berdiam diri saja menyaksikan sikap dari gurunya. Di waktu itulah di hati Bantok Kui timbul perasaan jelus, karena dia segera teringat betapapun juga, memang gurunya telah memilih kasih dan juga telah membedakan dalam memberikan dan mewarisi ilmunya sehingga Sutenya itu telah menerima ilmu yang jauh lebih hebat dari dia sendiri. Dan rasa jelasnya itu telah menindih perasaan malu dan juga perasaan menyesalnya. Sedangkan Hotiat terus juga memakan barang makanan kering yang disajikan Totong itu, sampai akhirnya dia merasa kenyang. Dari ruangan dalam tampak keluar seorang pendekta tua dengan kumis dan jenggot yang telah memutih sikapnya sabar sekali. Begitu melihat kedua tamunya, dia telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat dan mengeluarkan kata menghormat dan sabar menyambut kedua tamu ini. Bantok Kui dan Hotiat telah melompat berdiri, juga membalas hormat dari pendekta tua itu. Maafkan lolat tidak menyambut di luar tadi kata pendekta tua itu, dan silahkan si ecu berdua dengan nona ini beristirahat. Tetapi berkata sampai di situ, tiba muka pendekta itu berubah hebat, dia membuka matanya lebar, sikapnya yang tadi lembut, mendadak berubah menjadi berang, matanya yang redup juga telah berubah menjadi bersinar memandang tajam sekali kepada Bantok Kui. Malah dia telah berseru, kau mendengar seruan si pendekta, Bantok Kui dengan heran mengangkat kepalanya, dia melihat sikap pendekta tua itu dengan sendirinya, dia tambah heran juga. Ada apa tai su tanda seru? Tanya Bantok Kui malah tidak mengerti. Hem, Omitohut. Omitohut. Rupanya Tian memang maha pengasih. Bukankah si ecu adalah Bantok Kui tanya pendekta itu kemudian dengan suara yang keras, tidak terlihat lagi sikap lemah lembut tadi yang terpancar dari dirinya. Bantok Kui telah memandang pendekta itu dengan sikap berwaspada, karena melihat sikap si pendekta seperti itu, dia segera menyadari pasti ada sesuatu yang tidak beres, Apalagi memang pendekta tersebut mengetahui siapa adanya dirinya, menyebut namanya. Benar mengangguk Bantok Kui. Memang benar apa yang ditanyakan tai su, bahwa aku memang Bantok Kui. Muka pendekta itu merah padam, dia telah mendengus, kemudian katanya, bagus. Hari ini rupanya memang merupakan hari yang sangat baik sekali, di mana Lola akan dapat membalas sakit suhengku, yang telah terbunuh dengan keji di tanganmu, dengan memergunakan racun. Sambil berkata begitu pendekta tua tersebut telah mengibaskan tangannya. Sesungguhnya Bantok Kui tidak memandang sebelah mata pada pendekta itu, dia menduga kibasan tangan pendekta itu tentu dapat diterimanya dengan mudah. Tetapi ketika angin kibasan tangan itu menerjang dirinya, dia kaget juga, karena tenaga dorongan itu kuat sekali, hampir saja membuat dia terjungkel disebabkan kuda kedua kakinya hampir tergempur. Beruntung memang-memang Bantok Kui memiliki sinkang yang tinggi sehingga cepat sekali dia bisa mengerahkan tenaga dalamnya buat memperkuat kuda kedua kakinya. Dengan demikian dia tidak sampai terhuyung mundur atau rubuh oleh kibasan tangan pendekta itu. Mari kita mulai. Lola akan melihat berapa tinggi kepandayanmu kata pendekta itu yang bersiap-siap hendak menyerang. Sedangkan Totong yang tadi mengantarkan pendekta ini, segera memutar tubuhnya. Dia melihat, bahwa keributan tidak bisa dihindarkan. Dan tidak lama kemudian dia telah kembali bersama belasan pendekta lainnya. Bantok Kui telah memandang dingin kepada pendekta itu, katanya tawar, Siapakah suhengmu yang kau katakan telah terbunuh di tanganku, Taisu? Suhengku itu bergelar bin Lap Hoshio dan engkau sekarang telah ingat, bukan kata pendekta itu dengan suara. Berang mengandung kemarahan, sedangkan Lola sendiri unling Hoshio. Nah, sekarang tentunya engkau telah mengetahui apa persoalannya, mari. Mari. Lola pingin sekali melihat berapa tinggi kepandayanmu. Sambil berkata begitu, si pendekta membawa sikap bersiap sedia, karena dia memang bermaksud untuk memulai pertempuran. Namun Bantok Kui acuh tak acuh, dia menoleh kepada Ho Tiat katanya, Tiat Jie, mundur kau ke samping, biar aku menghajar pendekta kurang ajar ini. Tetapi suhu kata Ho Tiat bimbang. Baru saja gadis kecil itu, Putri Kaisar Cugoan Chiang, berkata begitu justru di saat itu di luar kuil terdengar suara ramai. Rupanya pasukan tentara kerajaan yang mengejar Bantok Kui lewat di depan kuil. Tentu dia bersembunyi di dalam kuil itu terdengar di antara pasukan antara kerajaan itu berseru nyaring. Tidak mungkin. Tentu pendekta di dalam kuil itu tidak berani memberi pintu kepada mereka kata tentara yang lainnya. Terdengar ribut di luar kuil semakin menjauh, menunjukkan bahwa para tentara kerajaan itu tentunya telah pergi melakukan pengejarannya dan pencarian jejak dari Bantok Kui ke tempat lain. Unlim Hwasiyo telah tertawa dingin, katanya, sesungguhnya, engkau telah meminta kami melindungi dari pengejaran para tentara kerajaan, dan kami memang memberikan perlindungan, tetapi siapa tahu, kau seorang pembunuh keji yang telah membinasakan suhanku tanpa kenal malu. Maka dari itu, sekarang engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Setelah berkata begitu, Unlim Hwasiyo yang sudah tidak bisa mempertahankan diri segera menerjang maju. Dia mempergunakan ujung lengan jubahnya buat mengibas. Penaga kibasan lengan jubahnya menyambar dasyat sekali kepada Bantok Kui, namun Bantok Kui tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak, waktu angin kibasan itu hampir tiba, barulah dia balas mengibas. Dia bermaksud akan menghadapi serangan pendepak itu dengan keras dilawan keras. Namun dia kecele, karena tahu angin serangan pendepak itu seperti lenyap, mendadak sekalian Lim Hwasiyo mempergunakan tenaga bersifat lunak, dan hanya tangan kanannya yang meluncur terus. Jari-jari tangannya, yang tampak bulat-bulat montok itu telah terlatih baik sekali, tengah diulurkan buat mencengkram. Dan suara dengusan dia telah berkata mengejek, hem, ternyata engkau memiliki sedikit kepandayan juga. Sambil berkata begitu, cepat bukan main dia juga menarik pulang tenaga tangkisannya dia bertelit hebat sekali, tubuhnya seperti seekor ular yang berkelebat ke samping si pendeta, kemudian jari telunjuknya terulurkan ke tenggorokan pendeta itu. Un Lim Hwasiyo sendiri menyadari bahwa Kero menyerang dari bantok kuih tidak bisa diremahkan karena jika sampai tenggorokannya kena ditotok oleh jari telunjuk bantok kuih, dia akan terbinasa. Karena dari itu, dia pun telah berkelit, namun di hatinya dia memuji dan kagum atas keliahayan bantok kuih. Sedangkan bantok kuih tidak hanya sampai di situ saja, mengetahui totokannya gagal dan melihat si pendeta dapat. Mengelak dengan baik, tahu dia bergerak dengan tubuh meliuk aneh, dia menghantam dengan sekaligus mempergunakan kedua tangannya yang dipakai mendorong. Buk terdengar suara benturan yang sangat kuat sekali, karena di waktu itu terlihat Un Lim Hwasiyo tidak keburu berkelit, karena dari itu dia telah menangkis. Tangkisan tersebut yang disertai oleh kekuatan tenaga Sinkang, membuat dua kekuatan saling bentur, mereka saling berhadapan berdiri tegak, dan mengempos Sinkang mereka. Lue Kang dari Un Lim Hwasiyo tidak lemah, dia telah mengerahkan dan berusaha menindih tenaga dalam dari bantok kuih. Begitu juga bantok kuih, mana mudah ditindih kekuatan Sinkangnya, dia malah telah mengeluarkan kepandainya yang sangat diandalkannya, yaitu pada telapak tangannya itu terdapat racun yang hebat sekali, dia bermaksud akan menyalurkan racun pada telapak tangannya untuk merubuhkan si pendeta. Un Lim Hwasiyo mengeluarkan seruan tertahan, karena tiba sekali dia mencium bau wamis, karena itu dia segera dapat menduga bahwa lawannya tengah mempergunakan racun yang memiliki daya kerjanya hebat sekali. Dia tidak beraya lagi melompat mundur, menjauhi diri dari bantok kuih dengan begitu, mengadu kekuatan tenaga dalam selesai sampai di situ. Bantok kuih tertawa bergelak. Mengapa harus bersikap pengecut seperti itu? Bukankah engkau hendak membalas sakit hati suhengmu, mari, mari majulah, mari kita main lagi. Un Lim Hwasiyo mengeluarkan suara erangan di EJ, seperti itu, dengan geram dia telah menerjang maju, menghantam dengan kedua tangannya, yang berkesiuran kesana kemari dengan berbagai jurus yang liahai sekali. Mereka berdua jadi bertempur dengan seru, terlibat dalam mengadu ginkang dan kekuatan sinkang mereka. Bantok kuih sendiri diam berpikir di dalam hatinya, hem, pendeta ini memiliki kepandaian yang lumayan. Dan suhengnya, jika dibandingkan dengan dia, masih berada di bawah tingkat kepandaiannya. Aku harus dapat menghadapinya lebih bersungguh, karena sekali saja aku lengah, tentu dia dapat mencelakai aku. Disebabkan berpikir begitu, Bantok kuih mengerahkan kekuatan tenaga sinkangnya, dia telah memberikan perlawanan yang lebih gigih lagi, dia telah melakukan serangan balasan yang bertubi, sedangkan di waktu itu angin yang berkesiuran hebat di dalam ruangan itu membuat para pendeta lainnya tidak bisa berada di dekatnya. Unlim Hwasio semakin lama jadi semakin penasaran, terutama sekali telah lewat puluhan jurus dia masih belum bisa mendesak lawannya. Karena dengan segera dia mengempos semangatnya dan menyerang semakin hebat. Bantok kuih sengaja berulang kali mengejek buat memancing kemarahan si pendeta, dia telah berhasil membuat pendeta itu agak kalap. Dan ketika melihat serangan dari Unlim Hwasio semakin hebat, tapi penjagaan dirinya sudah semakin mengendor, diam-diam Bantok kuih menjadi girang. Perlu diketahui untuk seseorang yang paling penting sekali dalam pertempuran adalah ketenangan. Sekali saja, seorang lawan gugup atau kalap dan penjagaan dirinya jadi lemah, tentu dengan mudah dirinya dapat dirubuhkan. Karena dari itu, setelah melihat bahwa Unlim Hwasio dapat dipancing kemarahannya, Bantok kuih semakin girang, sejauh itu dia hanya berkelit ke sana kemari, di mana dia telah berusaha untuk menyingkirkan diri dari serangan si pendeta sambil sekalian mempelajari ilmu silat si pendeta. Dan akhirnya dia berhasil menemukan kelemahan Unlim Hwasio, karena di waktu itu segera juga terlihat bahwa Unlim Hwasio sering lupa mengadakan penjagaan pada dadanya, yang menjadi lewong jika dia tengah menyerang dengan mempergunakan sekaligus kedua tangannya. Bantok kuih telah melihat kesempatan itu ada lagi, di mana Unlim Hwasio tengah menyerang pula dengan kedua tangannya, tangan kanan si pendeta menyambar ke arah ubun-ubun Bantok kuih, tangan yang saptunya menyambar ke arah tenggorokan Bantok kuih. Rupanya pendeta itu hendak mempergunakan ilmu silat harimau yang terkenal cukup ganas itu. Bantok kuih tidak berusaha mengelakkan lagi, malah dia berdiri tegak dan memperdengarkan suara tertawa bergelak, sebelum kedua tangan Unlim Hwasio tiba pada sasarannya, tahu dia telah mempergunakan kedua tangannya mendorong. Dia telah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, buat menyalurkan racun pada telapak tangannya berkumpul di permukaan kulit. Maka begitu dia mendorong ke dada Unlim Hwasio, yang merupakan lowongan yang terbuka lebar itu, Hawa Amis telah tercium oleh Unlim Hwasio. Pendeta itu telah mengetahui bahwa suhengnya terbunuh dengan racun, maka dia berhati-hati sekali terhadap Bantok kuih, karena dia tidak mau menjadi korban racun dari lawannya tersebut. Namun siapa sangka, dalam kalapnya tadi sementara waktu dia seperti melupakan ancaman racun lawannya, dia telah menyerang seperti juga melupakan penjagaan dirinya. Sekarang setelah mencium bau Amis itu, barulah dia tersadar, yang membuatnya terkejut, justeru di waktu itu kedua telapak tangan Bantok kuih yang tampak kehijauan, tengah meluncur dekat sekali dengan dadanya. Untuk menangkis tentu tidak mungkin, karena jika dia menangkis dan tangan mereka saling bersentuhan, tentu yang menderita kerugian adalah Unlim Hwasio sendiri. Namun buat mengelakkan diri dari serangan kedua telapak tangan Bantok kuih juga tidak mungkin, karena jika dia mengelak tentu akan membuat dia terserang juga, ke kiri atau ke kanan sama saja, waktunya sudah tidak mengizinkan. Maka satunya jalan, dia hanya menjengkangkan dirinya menjeblak ke belakang seperti juga tubuhnya itu rubuh jatuh ke belakang, dia mempergunakan jurus dari jembatan selaksakati, di mana sepasang kakinya tetap berdiri di tempatnya. Dengan tubuh yang tahu menjeblak ke belakang itu, maka terjangan kedua telapak tangan dari Bantok kuih telah menghantam tempat kosong. Dan hantaman itu malah telah menyebabkan tubuh Bantok kuih terhuyung ke depan dua langkah, karena dia jadi kehilangan keseimbangan tubuhnya, sebab tadi dia begitu yakin, sekali dilihatnya terjangan kedua tangannya tidak mungkin dapat. Dilakan lawannya dan juga dia tahu Unlim Hwasio tidak dapat mengelak lagi dari hantamannya. Dia telah menambahkan tenaga dalamnya, dan justru dia menghantam tempat kosong, sehingga kuda-kuda kedua kakinya tergempur. Dengan demikian, dia terhuyung maju dua langkah. Kesempatan ini justru telah dipergunakan oleh Unlim Hwasio menghantam selangkangan Bantok kuih. Buk Bantok kuih yang berusaha berkelit, namun tetap saja tidak keburu, maka pinggangnya kena dihajar. Tapi Bantok kuih juga tidak berdiam diri saja, begitu melihat serangannya gagal, waktu tubuhnya terhuyung maju, cepat sekali dia menggunakan kaki kanannya menendang kepada perut lawannya yang hendak di jejaknya. Dan karena Unlim Hwasio menghantam keselangkangan Bantok kuih sambil berkelit juga hendak bergulingan, yang kena ditendang Bantok kuih adalah kempolan si pendeta, sampai tubuh si pendeta jatuh terguling di lantai. Mereka berdua terhenti dari pertempuran tersebut, karena Unlim Hwasio biarpun telah meletik berdiri lagi dengan gesip, poh dia merasakan kempolannya sakit bukan main, sehingga buat sementara dia mempergunakan tenaga dalamnya untuk melindungi kempolannya mengurangi rasa sakit itu. Bantok kuih yang terkena dihantam pinggangnya menderita lebih berat. Dia merasakan pinggangnya tadi seperti dihantam laksaan kati, dan dia merasakan pinggangnya seperti juga akan patah. Dalam keadaan menderita kesakitan seperti itu, Bantok kuih tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dia tidak meringis dan juga tidak mengeluh, malah dia telah berkata dengan sikap mengejek, Mengapa engkau tidak maju lagi? Bukankah engkau hendak membalas sakit hati suhengmu? Majulah! Majulah! Dan diiringi dengan kata-katanya itu, secara diam-diam dia menyalurkan tenaga dalamnya, berusaha melenyapkan rasa sakit pada pinggangnya. Dia memang berhasil, begitu dia menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya, maka rasa sakit pada pinggangnya telah lenyap. Sedangkan Unlim Hwasio yang waktu itu tengah mengempos semangatnya buat melindungi kempulannya dan mengurangi rasa sakitnya, juga tengah memeriksa keadaan tenaga dalam maupun pernapasannya, karena diakwatir kalau-kalau tadi tendangan Bantok kuih membuat dia terluka di dalam, telah memandang kepada Bantok kuih dengan sorot metu yang merah pada berang bukan main. Dia mengibaskan tangan kanannya, katanya, tangkap pembunuh keji itu perintahnya itu ditujukan kepada belasan orang pendekta yang berdiri di samping. Belasan pendekta itu segera serem tak melompat mengepung Bantok kuih. Menyaksikan itu, Bantok kuih tertawa dingin. Manusia pengecut yang tidak punya guna ejeknya, dan dengan ringan sekali dia telah bergerak ke sana kemari berkelit dari serangan yang dilakukan belasan pendekta tersebut. Setiap gerakan yang dilakukannya memang lincah sekali, sehingga tidak satupun serangan dari belasan pendekta itu yang mengenai dirinya. Belasan pendekta itu juga telah mencabut senjata mereka masing-masing, sinar pedang berkelebat ke sana kemari dengan lincah dan sebat sekali, mengancam berbagai bagian yang mematikan di tubuh Bantok kuih. Hanya saja Bantok kuih benar sangat lihai, dia dapat menghadapi serangan-serangan itu dengan sebaik-baiknya. Di antara berkesiuran sinar pedang tersebut, terlihat betapa tubuh Bantok kuih segesit dan selicin belut telah mencelat ke sana kemari, bahkan tidak jarang telapak tangannya berhasil menghantam salah seorang lawannya, membuat tubuh lawannya terpental dan kemudian bergulingan. Biarpun pukulan itu tidak sampai membinasakan toh telah membuat lawan yang terpukul itu terluka di dalam. Namun belasan pendekta itu benar tabah, mereka telah menyerang terus, biarpun sebagian dari mereka telah terluka, dalam keadaan terluka tetap maju merangsek menyerang dengan pedang mereka. Belasan pendekta itu adalah murid Unling Hoshio, dengan sendirinya ilmu silat mereka tidak sehebat Unling Hoshio. Sedangkan Unling Hoshio sendiri berimbang kepandainya dengan Bantok kuih, maka bisa dibayangkan, tentu saja tidak banyak yang bisa dilakukan pendekta-pendekta itu. Cuma saja disebabkan jumlah mereka yang banyak dan juga mereka maju serintah dengan kero mengeroyok karenanya telah membuat Bantok kuih pun tidak bisa cepat merubuhkan mereka semuanya. Juga para pendekta itu mempergunakan pedang sebagai senjata mereka, karenanya tidak leluasa Bantok kuih ingin menghantam mereka dengan mempergunakan telapak tangan beracunnya. Beruntun dari jurus ke jurus telah lewat, tanpa terasa telah puluhan jurus Bantok kuih menghadapi puluhan pendekta itu. Sedangkan Hotiat yang menyaksikan di pinggiran betapa gurunya dikeroyok oleh belasan pendekta, malah para pendekta itu mencekal pedang, tetapi gurunya sama sekali bertangan kosong, dia jadi tidak puas. Segera juga bibirnya yang kecil mungil telah terbuka berseru nyaring, kalian manusia tidak tahu malu. Kalian mengandalkan jumlah banyak buat menghina guruku. Teriaknya itu diucapkannya berulang kali. Malah jika saja Bantok kuih tidak berseru mencegah Hotiat maju, tentu darah manis ini akan menyerbu buat membantui gurunya. Bantok kuih terus juga mengerahkan tenaga dalamnya, semakin lama diri kedua telapak tangannya hawa amis semakin santer tercium di sekitar gelanggang pertempuran itu. Dan juga Bantok kuih telah berhasil merubuhkan beberapa orang lawannya, dan karena telapak tangan dari Bantok kuih memang semakin lama semakin hebat dan telah diliputi oleh delapan bagian tenaga dalamnya, membuat lawannya yang kali ini dirubuhkannya menggeletak tidak bisa bergerak lagi. Setelah lewat beberapa saat lagi, maka tampak jumlah pendeta yang mengurung Bantok kuih bersisa enam orang saja, sedangkan yang lainnya telah menggeletak tidak bergerak, mereka terluka di dalam dan pingsan. Bantok kuih sengaja berulang kali memperdengarkan suara tertawa bergelak, dia yakin di dalam waktu yang singkat dia akan dapat merubuhkan sisa keenam orang lawannya. Dia sendiri sesungguhnya tidak terhindar dari luka, di mana pundak kanannya kena tertikam dua kali, juga lengannya tergores mata pedang salah seorang lawannya. Di waktu itu, Hotiat sendiri telah memandang dengan khawatir bukan main, karena dia melihat pundak gurunya dan lengannya juga berlumuran darah merah. Sedangkan Bantok kuih telah berseru nyaring, Unlim Hwasyo, engkau keledai gundul pengecut, ternyata engkau hendak mengorbankan murid-murid ini, sedangkan engkau sendiri tidak berani maju. Ayo, mari kita mengadu kekuatan. Mari, mengapa engkau bengong saja menyimpan ekor di situ? Memang Unlim Hwasyo tengah berdiri termenung dengan matu, terpentang lebar-lebar menyaksikan murid-muridnya seorang demi seorang telah dapat dirubuhkan oleh Bantok kuih. Waktu dia ditegur dan di ejek seperti itu oleh Bantok kuih, dia jadi tersadar. Segera juga, dengan mengeluarkan erangan, dia melompat ke tengah gelanggang, kemudian dia pun berteriak, kalian semua mundur. Tubuh Unlim Hwasyo meluncur gesit sekali ke arah Bantok kuih diiringi kedua tangannya yang telah menghantam ke arah batok kepala Bantok kuih. Tetapi Bantok kuih menangkis dengan kedua telapak tangannya, memang Bantok kuih telah mempersiapkan, di mana dia telah mengerahkan tenaga dalamnya, menyalurkan racun pada telapak tangannya dan menangkisnya, maka telapak tangan mereka masing telah saling bentur. Suara benturan itu sangat hebat, tubuh Bantok kuih terpental dan bergulingan di lantai, namun cepat sekali dia bisa bangun berdiri, sedangkan Unlim Hwasyo pun tersentuh. Hanya saja keadaannya lebih parah dibandingkan Bantok kuih, karena dia telah terpelanting dengan tubuh yang kemudian menggeletak di lantai tanpa bisa bergerak, malah telah memuntahkan darah segar beruntun beberapa kali, mukanya pucat pias, dia telah terluka di dalam yang parah sekali, membuat dia tidak bisa bangun dengan segera. Bantok kuih melihat keadaan si pendekta telah melangkah maju. Dia bermaksud menggerakkan tangannya membunuh Unlim Hwasyo, namun di waktu itulah di depan matanya berkelebat bayangan kuangtan, di mana dia teringat kepada adik seperguruannya itu, kepada janjinya sendiri. Karena dari itu, dia telah batal buat menghantam binasa lawannya ini, dia telah memutar tubuhnya, menghampiri hotiat, menuntun tangannya, dan mengajak muridnya itu buat meninggalkan kuil tersebut. Sedangkan enam orang pendekta yang masih belum dirubuhkan Bantok kuih dan beberapa orang totong, segera juga menghampiri Unlim Hwasyo, untuk memeriksa keadaan guru mereka. Mereka semuanya tidak berani menghalangi kepergian Bantok kuih. Bantok kuih berdua dengan hotiat meninggalkan kuil itu cukup jauh, tidak ada yang mengejar. Dan waktu itulah Bantok kuih telah berkata, jika memang aku tidak teringat kepada pesan adik seperguruanku, hem, hem keledai gundul tua bangka yang tidak tahu diri itu akanku hantam mampus, sayang aku telah bersumpah pada adik seperguruanku, bahwa aku tidak akan semelarangan membunuh. Tetapi dia telah terkena telapak tangan beracunku, jiwanya juga tidak mungkin bisa bertahan lama akhirnya keledai gundul itu akan mampus juga. Dan setelah berkata dengan suara menggumam seperti itu, dia telah mendengus berulang kali. Hotiat memandang kepada gurunya, katanya, Suhu, mengapa mereka begitu tidak tahu malu mengeroyukmu? Bila pendepta tua itu memiliki sakit hati dan denam, karena katanya suhengnya telah kau binasakan, seharusnya dia sendiri yang berusaha bertempur sebaik mungkin untuk merubuhkan dirimu, tidak seharusnya mengorbankan murid-muridnya itu. Bantok Kui tersenyum, dia hanya geleng kepala sambil mendengus berulang kali. Di waktu itu, mereka melihat di kejauhan tampak mendatangi rombongan tentara kerajaan. Cepat-cepat Bantok Kui menyeret Hotiat untuk menyingkir para tentara kerajaan itu yang telah melihat Bantok Kui dan si gadis segera memburunya, suara mereka ribut sekali. Namun betapapun juga Bantok Kui dan Hotiat tidak bisa mereka kejar, karena Bantok Kui serta muridnya telah mempergunakan ginkang mereka, sehingga para tentara kerajaan itu dalam waktu yang singkat lelah dapat ditinggalkan jauh sekali. Bantok Kui telah berusaha untuk meninggalkan tempat itu dengan cepat, hanya saja Hotiat menahannya, gadis kecil itu masih letih sekali dan selalu merengek minta beristirahat dulu. Ketika mereka telah meninggalkan kota tersebut beberapa li, mulai jarang terlihat para tentara kerajaan. Dan juga di waktu itu memang tampak nyata sekali, pengaruh Bengkau sangat besar, karena tidak ada tentara kerajaan yang berani berada di luar kota, mereka khawatir kalau-kalau pasukan tentara Bengkau semibarang waktu akan menyerang. Karena dari itu, mereka selalu mengadakan persiapan di dalam kota saja. Sepanjang perjalanan di luar kota memang Bantok Kui berdua muridnya tidak bertemu dengan siapapun juga, sampai akhirnya ketika mereka tiba di permukaan hutan, dan mereka bermaksud untuk beristirahat. Bantok Kui melihat ada beberapa orang yang telah terlebih dulu tengah duduk beristirahat di depan permukaan hutan itu. Bantok Kui memperhatikan keadaan mereka yang ternyata beberapa orang berpakaian singsat, dengan sikap yang gagah, mereka semuanya mencekal senjata tajam, dan melihat kera berpakaian mereka memang memperlihatkan mereka itu tentunya orang-orang rimba persilatan. Bantok Kui telah menarik tangan hotiat untuk berlalu, menyingkir dari orang-orang itu. Apalacur, justru orang-orang yang tengah beristirahat di bawah batang pohon di muka hutan itu, telah melihat mereka. Malah waktu melihat Bantok Kui telah memutar tubuh dan mengajak si gadis buat meninggalkan tempat itu, batal menghampiri ke arah mereka, salah seorang di antara mereka telah berseru nyaring, berhenti, dan menyusul dengan seruannya itu, tubuhnya dengan gesit sekali mencelak dan telah memburu kepada Bantok Kui. Demikian juga beberapa orang kawannya telah menyusul juga, Bantok Kui sendiri yang mendengar orang itu berseru, berhenti dia tidak berlari terus, dia berhenti dan memutar tubuhnya, menantikan kedatangan orang-orang itu dengan sorot metu yang sangat tajam sekali. Dia berkata dengan suara berbisik kepada Hotiat, jika mereka hendak mengganggu kita, sehingga terjadi pertempuran engkau harus menjauhi diri menantikan aku di permukaan hutan itu, aku akan membereskan mereka. Hotiat mengiakan, dan di waktu itu orang-orang yang memburu mereka telah tiba. Mereka berjumlah tujuh orang, semuanya memiliki potongan tubuh yang tinggi tegap dan gagah sekali. Mereka juga memiliki sinar metu yang tajam sekali, dengan senjata tersoran di pinggang dan di punggung masing-masing. Hem, apakah hengkau orang bengkau tanya salah seorang di antara mereka? Bantok Kui menggeleng. Apakah kau gagu tanya orang itu lagi yang usianya 40 tahun, dengan suara mendongkol karena melihat Bantok Kui hanya menggeleng belaka tanpa menyahuti? Bantok Kui kembali menggeleng. Jika memang tidak gagu, apakah hengkau tidak bisa menjawab pertanyaanku tanya orang itu lagi, semakin mendongkol. Kembali Bantok Kui menggeleng. Hem, hengkau hendak mempermainkan kami rupanya kata orang itu. Bukan mempermainkan diri kalian kata Bantok Kui. Akhirnya, kita tidak saling kenal satu dengan yang lainnya, tetapi kalian demikian usil, telah berusaha menahanku, padahal aku sendiri tidak mau mencampuri urusan kalian. Aku sengaja memutar jalan, untuk berlalu dari tempat ini. Tetapi justru kalian yang telah memburu waktu berkata begitu, sikap Bantok Kui tawar sekali. Orang itu mengawasi Bantok Kui dari kepala sampai ke ujung kakinya, tiba-tiba dia tertawa bergelak-gelak nyaring sekali, suara tertawanya itu bergemas sampai jauh. Beberapa orang kawannya telah nyetetuk. Hajar saja. Kita harus menghajarnya biar dia tahu rasa dan tidak bersikap bodoh seperti itu. Atau kemungkinan besar dia adalah metu-metu dari Cugo Anciang. Benar. Mungkin juga dia metu dari Cugo Anciang, kata seorang lainnya. Tetapi orang yang berusia 40 tahun yang tadi pertama-tama menegur Bantok Kui, tidak segera menyerang, dia hanya berhenti tertawa dan kemudian katanya, siapa engkau sebenarnya? Apakah engkau orang bengkau atau memang seperti yang diduga oleh kawan-kawanku itu, bahwa engkau adalah metu-metu Cugo Anciang? Dan juga gadis kecil itu, hem, dia berusia masih muda sekali, cantik lagi, dia jak berkelana dalam keadaan negeri tengah kacau seperti ini, apakah engkau tidak merasa khawatir jika nona kecil itu nanti mengalami sesuatu yang tidak diinginkan tanda seru? Bantok Kui mencilak matanya, jika memang kalian orang-orang bengkau, berarti kita orang sendiri. Hem, kalian juga orang bengkau tanda seru tanya orang berusia empat puluhan tahun itu, sambil mengawasi Bantok Kui dan kemudian hotiat dengan sinar metu menyelidik. Bantok Kui tertawa dingin. Jika memang orang bengkau kenapa dan jika memang bukan orang bengkau juga kenapa, tanyanya tawar. Jika memang benar-benar dan terbukti engkau orang bengkau, kalian berdoa boleh melanjutkan perjalanan kalian, tetapi jika memang kalian bukan orang bengkau, silahkan kalian kembali saja ke tempat asal kalian. Dan terlebih lagi jika memang kalian ini orang yang sengaja diutus oleh Cugoan Chiang, untuk menjadi metu-metu menyelusup ke dalam bengkau, maka kami akan membuktikannya nanti, dengan memeriksa kalian berdua. Ketujuh orang ini sesungguhnya memang merupakan orang-orang bengkau, mereka memang menerima tugas dan tengah melaksanakan tugas tersebut, buat menyelidiki tempat dari kota yang akan mereka serbu di mana jika mereka telah kembali dengan membawa laporan yang pasti mengenai kekuatan lawan, tentu pasukan bengkau akan menyerbunya. Sekarang, mereka bertujuh telah melihat bantok kui dan hotiat, yang menjadi alasan mereka mempersulit bantok kui bukan karena memang mereka bersungguh mencurigai bantok kui sebagai metu dari Cugoan Chiang, tetapi justru mereka melihat hotiat, gadis kecil yang sangat cantik itu. Dengan demikian timbul rasa iseng mereka, dan telah sengaja mempersulit bantok kui. Sebetulnya, memang cukup banyak rakyat yang mengungsi dan telah pergi ke kota-kota yang telah dikuasai oleh bengkau, dan mereka tidak memperoleh kesulitan apapun juga setelah diperiksa secukupnya, mereka diterima, bahkan rakyat yang bergabung dengan bengkau mendukung dan bantu berjuang, dengan begitu kekuatan bengkau menjadi tambah kuat juga. Hanya saja, di antara anggota bengkau itu justru terdapat berbagai macam manusia dengan adat dan sifatnya, dan jaga di antara mereka ada yang bertabiat buruk, dan senang juga dengan paras cantik. Termasuk ketujuh orang ini, yang begitu melihat hotiat, segera timbul sifat iseng mereka, Sesungguhnya ada dua atau tiga orang di antara mereka yang tidak begitu tergiru oleh paras cantik. Namun karena mereka tengah melaksanakan tugas bersama, sebagai kawan seperjuangan, dengan sendirinya mereka juga memperlihatkan sikap setia kawan. Mereka mendukung akan perbuatan kawan mereka tersebut. Sikap dari orang berusia empat puluhan tahun itu justru telah membuat bantok kui tersinggung. Bantok kui seorang tokoh dari kalangan sesat, namanya mengetarkan rimba persilatan. Tidak perhuli dari kalangan sesat atau hitam demikian juga golongan putih, banyak yang menaruh rasa segan dan juri padanya. Tetapi sekarang justru ketujuh orang ini membawa sikap seperti juga tidak memberi muka padanya, karenanya telah membuat dia jadi mendongkol dan naik darah. Dia telah beberapa kali memperlihatkan sikap seperti acuh tak acuh, dan dia juga telah memperlihatkan sikap seperti tidak melayani mereka, namun kenyataannya memang orang itu seperti juga hendak mendesaknya. Maka akhirnya dia memperlihatkan sikap menantang. Bantok kui setelah mendengar jawaban dari orang berusia empat puluh tahun lebih itu, tertawa tergelak kemudian dia berkata dengan sikap yang congkak. Hmm, manusia-manusia seperti kalian hendak memeriksa diriku? Bagus! Bagus! Rupanya kalian memang belum mengetahui siapa adanya aku ini he. Orang berusia empat puluh tahun dan keenam orang kawannya telah memandang Bantok kui dengan bola mati mencilak, mereka memandang rendah pada Bantok kui, yang paling diduga tidak hanya mengerti ilmu silat bagian kulitnya saja. Orang yang berusia empat puluh tahun lebih itu, telah berkata dengan sikap yang dingin, Hmm, jika memang begitu, rupanya engkau juga ingin minta dihajar dulu, baru engkau akan menjawab dengan benar. Sekarang engkau katakan siapa dirimu. Memang kami belum lagi mengetahui siapa adanya engkau. Atau memang engkau seorang jenderal besar dari kerajaan Cuguan Chiang? Itulah ejekan yang dirasakan oleh Bantok kui menusuk hatinya dan dia agusar sekali. Maka dia mendengus dan katanya, Jika memang nanti setelah kalian mengetahui siapa diriku dan kalian memohon ampun, waktu itu sudah terlambat aku adalah Bantok kui. Kalian telah mendengarnya baik. Aku adalah Bantok kui. Muka ketujuh orang itu berubah. Mereka sebelum memasuki bengkau memang telah sering mendengar nama Bantok kui, karena mereka adalah orang rimba persilatan. Karena dari itu, mereka segera terkesiap hatinya, kaget tidak terkira bahwa di hadapan mereka tidak lain dari tokoh iblis yang tangannya sangat telengas dan beracun sekali, sehingga tanpa disadari mereka telah mundur dua langkah atau tiga langkah, muka mereka juga berubah pucat. Mereka jadi salah tingkah. Bantok kui telah tertawa tawar. Sekarang jika memang kalian menyesal, itu pun sudah kasip dan terlambat katanya dengan suara yang tawar. Nah, kalian bersiap-siaplah untuk menerima hajaranku, sebagai imbalan dari kata kalian yang tadi bermaksud hendak menghajar diriku. Setelah berkata begitu Bantok kui bersiap hendak menyerang. Tetapi salah seorang di antara ketujuh orang itu telah berkata gugup, tunggu dulu lociampua, maafkan sikap kami tadi kata orang itu dengan ketakutan sekali, karena dia mengetahui Bantok kui merupakan iblis yang tangannya beracun, jika sampai dia telah mempergunakan tangannya dan melukai mereka, tentu kemungkinan dapat hidup terus itulah sulit. Sedangkan Bantok kui tertawa dingin. Biarpun kalian tidak memperlihatkan sikap untuk melawan diriku, dan tidak bersedia untuk menerima seranganku, tetap saja aku akan menghajar kalian kata Bantok kui dengan suara yang tawar, lebih baik kalian cabut senjata kalian untuk menerima seranganku, agar tidak mampus konyol. Dan setelah berkata begitu Bantok kui memperlihatkan sikap yang sangat tangker sekali, dia pun telah berkata begitu dengan suara yang bengis, cabut senjata kalian. Muka ketujuh orang itu jadi berubah semakin pucat, mereka jadi serba salah, mereka hanya memiliki kepandayan biasa-biasa saja, sekarang mereka bertemu dengan tokoh dari kalangan sesat yang tangannya sangat beracun, dan justru mereka juga tadi yang telah mencari urusan dengannya. Maka akhirnya, dengan tangan agak tergetar karena takut dan terpaksa, mereka telah mencabut senjata masing, kemudian bersiap hendak menerima serangan dari Bantok kui. Bantok kui tidak segera menyerang, dia melirik kepada muridnya, katanya, Tiat Jie, Minggir kau, aku hendak menghajar mereka. Hotiat mengiakan, selama ikut gurunya berkelana di dalam rimba persilatan, gadis kecil ini, Putri Kaisar yang merupakan gadis yang memiliki kedudukan sangat mulia, telah memperoleh pengalaman yang cukup banyak. Dan juga dengan menyaksikan beberapa kali gurunya bertempur dengan orang yang memiliki kepandayan tinggi, maka gadis itu telah memperoleh pengalaman yang sangat berarti. Dengan menyaksikan pertempuran itu, dia telah bisa melihat betapa liahainya gurunya. Dan dia juga telah dapat memperbandingkan ilmu silat yang telah dipelajari taktik dan kera ilmu silat yang dipergunakan lawan gurunya. Di mana dia juga membayangkan dirinya yang tengah menghadapi walaupun Hotiat tidak pernah bertempur dengan siapapun juga, toh dengan menyaksikan begitu, dia telah memperoleh kemajuan yang pesat. Terlebih lagi jika memang memiliki waktu dan kesempatan luang dia telah melatih diri dengan giat sekali, dan memperoleh petunjuk lebih jauh dari gurunya, sekarang menyaksikan gurunya akan bertempur lagi menghajar ketujuh orang itu, diam hati Hotiat agak girang. Karena dia akan dapat menyaksikan pula pertempuran yang seru. Dan pertempuran seperti itu memang telah membawa manfaat yang tidak sedikit buat gadis kecil itu. Setelah Hotiat menyingkir cukup jauh di pinggir tepian muka hutan itu, tampak bantok kuih menoleh kepada ketujuh orang bengkau itu, katanya, kalian tadi bersikap kurang ajar dan sangat lancang kepadaku, maka sekarang aku akan menghadiahkan kepada kalian seorangnya tiga kali tamparan. Kalian boleh mengelak, berkelit atau balas menyerang kepadaku. Sedangkan orang yang berusia empat puluh tahun lebih, rupanya telah dapat menguasai goncangan hatinya, dia berpikir seliainya kepandaian bantok kuih, tetapi jika memang mereka mengeroyoknya, tentu bantok kuih tidak bisa berbuat banyak. Terlebih lagi bantok kuih mengatakan bahwa mereka hanya akan ditempiling sebanyak tiga kali seorangnya, maka hati mereka agak tenang. Dan orang berusia empat puluh tahun itu telah merangkapkan tangannya dengan pedangnya menghadap ke bawah. Kami memohon pengajaran dari lociampuat katanya itu disusul dengan sikap dan gerak tubuhnya dalam keadaan bersiap siaga. Bantok kuih tertawa dingin, dilihatnya keenam orang kawan dari orang berusia empat puluh tahun itu telah berpencar mengepung dirinya. Apakah kalian sudah bersiap untuk menerima ajaranku, sebagai pelajaran atas kelancangan dan kekurang ajaran kalian tanyanya dengan tawar. Kami siap untuk menerima petunjuk lociampuat kata orang berusia empat puluh tahun ini. Bantok kuih tidak banyak bicara lagi, segera juga tubuhnya telah melesat ke depan, pertama dia menghantam ke muka orang yang berusia empat puluh tahun lebih itu. Hantamannya tampaknya perlahan sekali, tetapi kesudahannya benar luar biasa. Orang berusia empat puluh tahun itu, yang melihat mukanya yang diincar Bantok kuih segera berkelit. Cuma saja gerakan tubuhnya kalah cepat dibandingkan dengan kesebatan tangan Bantok kuih. Begitu dia berkelit, justru punggungnya yang telah kena dihantam, kemudian pundaknya. Beruntun dua kali, sampai memperdengarkan suara. Buk, buk, buk dan tubuh orang itu segera terpental bergulingan di tanah dengan mengeluarkan jerit kesakitan. Keenam orang kawannya kaget, tetapi mereka tidak berani berayal, serentak mereka telah menerjang. Enam batang senjata tajam, tiga batang pedang, dua golok dan sebatang poan keampit telah menyambar kepada Bantok kuih. Sedangkan Bantok kuih seperti tidak mengacuhkan serangan ke enam orang tersebut, dengan sebat tubuhnya telah melompat ke depan orang berusia empat puluh tahun itu, yang tengah merangkak bangun. Tangan kanannya dengan cepat dan kuat telah bergerak, maka terdengar suara plak-plak, pelak-ak karena muka orang itu beruntun tiga kali telah ditempilingnya. Tempilingan tangan Bantok kuih tentu saja berbeda dengan tempilingan biasa, di mana begitu muka orang berusia empat puluh tahun kena ditempiling, seketika mukanya bengkak dan dua giginya telah rontok. Di waktu itu, tampak senjata ke enam orang lawan Bantok kuih telah menyambar dekat sekali, hanya terpisah beberapa dim saja, namun secepat kilat tubuh Bantok kuih telah berputar. Gerakan tubuhnya begitu gesit dan lincah sekali, dia tahu seperti telah lenyap dari hadapan ke enam orang lawannya, dan juga begitu tubuhnya berkelebat sepasang tangannya telah bergerak, terdengar suara terang, teranggat, teranggat, beruntun beberapa kali, kemudian terlihat senjata dari ke enam orang itu telah terlepas dari tangan mereka masing menggeletak di atas tanah. Ketika ke enam orang itu bengong karena takjub dan kaget, justru Bantok kuih telah bergerak gesit sekali, dia telah menampar dengan tangannya, tubuhnya berkelebat ke sana kemari, maka ramai sekali dengan suara plak, plak, plak yang beruntun, di mana masing-masing dari ke enam orang itu telah ditempilingnya. Satu orangnya dihadiahkan tiga kali tempilingan membuat tubuh mereka terjungkel dan juga gigi mereka pada rontok. Suara jerit kesakitan mereka pun ramai sekali, karena mereka kaget dan kesakitan, sampai mereka tidak berani merangkak bangun mereka bernam telah berlutut sambil mengangguk-anggukkan kepalanya mereka, seperti juga mereka hendak memohon pengampunan dari Bantok kuih. Karena mereka khawatir kalau Bantok kuih nanti akan menyerang lagi, dan juga di waktu itulah terlihat mereka mendekam diam seperti juga menantikan hukuman dari hakim. Hanya orang yang bertubuh tinggi besar berusia 40 tahun itu, setelah rasa kagetnya lenyap, dia segera melompat dengan penuh kemarahan dan kalap. Dia juga telah mengambil pedangnya yang tadi terlempar di tanah, mencekalnya kuat, kemudian dia menikam kepada Bantok kuih dengan seluruh tenaganya. Hanya saja Bantok kuih mana memandang sebelah metel terhadap orang itu. Karenanya, dia telah berdiam diri saja di tempatnya tanpa bergerak dan tanpa berusaha berkelit dari tikaman itu. Malah waktu metel pedang itu hampir mengenai dadanya, segera dia mengelak dengan tubuh yang lejit ke samping kanan, lalu dia telah menghantam dengan kepalan tangannya yang mengenai tepat sekali dada orang berusia 40-an tahun itu. Tubuhnya mental jauh sekali, diiringi oleh suara jerit kesakitan dia menggeletak di tanah dengan dada melesak, tetapi dia tidak mati, hanya pingsan saja disebabkan lukanya yang begitu parah. Di waktu itu tampak Bantok kuih telah puas karena telah berhasil mengajar orang tersebut. Tanpa memperdulikan mereka Bantok kuih menghampiri hotiat, dia mengajak gadis kecil itu buat berlalu meninggalkan tempat itu dan juga ketujuh orang yang telah dihajarnya. Hanya saja, setelah meninggalkan tempat itu cukup jauh, justru dia baru teringat sesuatu, dia teringat kepada Kuang Tan, adik seperguruannya karena dia teringat betapa pada sutenya itu dia memang telah bersumpah tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, dan tidak akan menjatuhkan tangan telengas ataupun juga beracun. Tetapi sekarang, justru dia telah menghajar orang bengkau itu dengan keras, Jika urusan ini sampai didengar Kuang Tan, bukankah akan mempersulit dirinya sendiri, di mana tentu sutenya itu batal memberikan kepadanya kauhoat dari ilmu silat yang belum diterima dan belum diwarisi gurunya. Karena dari itu, sedikitnya timbul perasaan menyesal di hati Bantok kuih. Hotiat yang berjalan di samping gurunya memperhatikan sikap gurunya, dia melihat muka gurunya begitu murung, dan tampaknya bergelisah, mukanya memancarkan kekecewaan dan juga penyesalan. Kenapa suhu tanda seru tanya Hotiat yang tidak bisa menahan perasaan ingin tahunya? Bantok kuih hanya menggelengkan kepalanya saja tanpa mengatakan sesuatu, kemudian tidak lama dia menggumam dengan suara yang perlahan sekali, tidak terdengar jelas. Dia mengajak muridnya meneruskan perjalanan mereka. KWA NG Tan tengah mengobati tujuh girang bengkau yang terluka pada mukanya, salah seorang di antara mereka yang berusia 40 tahun lebih, yang lukanya paling berat dan parah, karena tulang dadanya retak hampir patah melesak. Dia juga terluka di dalam, keenam orang bengkau lainnya telah dapat semibuh dengan segera, mereka hanya copot gigi belaka dengan muka yang membengkak karena terkena tempilingan dari tangan beracun, sehingga pipi mereka membengkak hebat. Setelah diberi obat oleh KWA NG Tan, maka bengkak itu mengempis dan sembuh. Hanya saja orang yang berusia 40 tahun itu yang perlu dirawat lebih teliti oleh KWA NG Tan, lukanya begitu parah sambil menguruti jalan darah orang berusia 40 tahun lebih itu wajah KWA NG Tan murung sekali. Dia telah mendengar cerita dari orang itu, bahwa mereka dilukai oleh bantok kuih maka dia jadi murung. Sekali, karena dia menduga bahwa suhengnya itu biar bagaimana tampaknya memang sudah tidak bisa ditarik ke jalan yang lurus dan benar, karena dia masih mengumbar ketelengasan tangannya dan selalu sembarangan melukai lawannya begitu parah. Dilihatnya, suhengnya juga masih mempergunakan racun pada tangannya, ketujuh orang bengkau yang terluka itu justru terkena racun yang tetap hebat daya kerjanya. Dengan demikian, KWA NG Tan harus berpikir dua kali, jika memang harus memberikan kowehoat dari ilmu silat dari warisan gurunya kepada suhengnya. Maka dia juga jadi murung, karena usahanya buat menarik suhengnya kembali ke jalan yang benar rupanya akan menemui kesulitan yang tidak kecil. Di waktu itu, dia terus juga menguruti orang yang berusia empat puluhan tahun itu, yang telah tersiar dari pingsannya dan juga telah merintih tidak hentinya. Kalian sesungguhnya bentrok dengan bantok kuih apakah disebabkan sesuatu urusan yang ada hubungannya dengan orang-orang kerajaan? Atau memang bantok kuih membantui pihak kerajaan tanya Kuang Tan setelah rintihan orang itu berkurang? Orang itu menggeleng perlahan. Bukan, bukan kata orang tersebut. Terhadap Kuang Tan dia tidak berani berdusta, dia telah mengakuinya terus terang, cuma saja dia tidak menyebutkan bahwa mereka sesungguhnya tengah iseng dan melihat hotiat yang cantik jelita, gadis kecil yang manis itu dan mereka bermaksud untuk menggudanya. Dia hanya menceritakan bahwa dia mencurigai bantok kuih dan mereka menegur buat memeriksanya. Akan tetapi bantok kuih justru telah menghajar mereka. Dalam keadaan terluka seperti itu, orang tersebut menceritakannya dengan suara yang tergagap dan juga suaranya tidak lancar, di mana dia juga menahan rasa sakit yang bukan main. Beruntung Kuang Tan merupakan tabib dewa yang memiliki obat mujarab sekali, karenanya, biarpun lukanya itu tidak segera sembuh, dan rasa sakit itu masih hebat di duritanya, toh orang ini tidak akan mati dan tidak terlalu membahayakan jiwanya lagi. Jika telah lewat beberapa hari kesehatannya tentu akan pulih sebagaimana biasa. Kuang Tan telah menghela nafas beberapa kali, kemudian diaduduk termenung. Si orang berusia 40 tahun itu dengan ragu-ragu dan sambil menahan rasa sakitnya telah bertanya, apakah, apakah Sinshe kenal dengannya? Kuang Tan mengangguk perlahan. Ya sahuknya dengan suara yang samar, antara terdengar dan tidak, dia Suhengku. Suheng Sinshe tanya orang berusia 40 tahun itu seperti juga kaget dan lupa pada rasa sakit yang di duritanya, sehingga ia hampir saja melompat bangun dan gerakan tubuhnya itu membuat dia menjerit kesakitan. Kuang Tan menepuk perlahan pundaknya katanya. Kau beristirahatlah, jangan terlalu banyak bergerak dulu. Setelah itu Kuang Tan keluar dan kamar dia pergi ke taman belakang gedung itu. Dia telah melangkah. Perlahan-lahan dengan kepala tertunduk, pikirannya bekerja terus. Dia telah melihatnya, bahwa Suhengnya memang sulit sekali untuk ditarik kembali ke jalan benar. Suhu mereka telah meninggalkan pesan terakhir. Juga menugaskan Kuang Tan agar dia menasah hati dan membawa Suhengnya kembali ke jalan yang benar. Dalam pesan terakhir Suhengnya itu justru ditegaskan, jika memang Suhengnya itu tidak dapat ditarik dan dibawa kembali ke jalan yang benar dan tetap saja menempuh jalan yang sesat, malah Kuang Tan boleh membunuhnya. Hal ini untuk mencegah jangan sampai bertambah korban yang timbul oleh tangan beracun Suhengnya itu. Dan inilah yang membuat Kuang Tan jadi bimbang, dia memang menghendaki agar dapat mengajak Suhengnya kembali ke jalan yang benar. Menurut Kuang Tan, sekarang negeri tengah kalut, Bengkau mengadakan perlawanan pada Cugoan Chiang yang dirasakan terlalu menindas. Karena dari itu, rakyat tengah bergerak juga. Jika Suhengnya mau kembali ke jalan yang benar dan bergabung serta membantu Bengkau, itulah yang sangat mengembirakan sekali, karena kepandayan Suhengnya tidak rendah. Orang seperti Bantok Kwi tentu akan membawa manfaat yang tidak sedikit buat Bengkau. Namun apa yang dilihatnya belakangan ini justru memperlihatkan bahwa Suhengnya itu memang sulit diajak untuk kembali ke jalan yang benar, sulit buat dinas hatinya. Maka dari itu, tinggal satu pilihan bagi Kuang Tan, jika memang Suhengnya itu tetap menempuh jalan susat, berarti dia harus membunuhnya. Kuang Tan menghela nafas berulang kali. Dari dalam berlari seorang anggota Bengkau, yang melaporkan bahwa telah datang Tio Kau Chu bersama rombongannya. Kuang Tan terkejut bercampur girang, segera dia memburu keluar buat menyambut. Benar saja Bu Kiai bersama dengan Ho An Yao, Jialian Chu, Sung Wan Kiao, In Li Heng, Tio Beng dan yang lainnya telah datang. Kedatangan mereka untuk menyaksikan sendiri dari dekat garis depan perbatasan antara kota-kota yang telah direbut oleh Bengkau dari tangan orang-orangnya Chu Go An Chiang. Bu Kiai telah menanyakan banyak mengenai perkembangan terakhir dari keadaan di garis depan itu. Dia memperoleh laporan dari Teng Liu Ying, seorang perwira muda yang cakap dan cekatan dalam mengatur pasukan Bengkau dalam merebut kota demi kota diri tangan pasukan tentara kerajaan. Bu Kiai juga memuji akan kera kerja Kuang Tan yang begitu cekatan. Dengan demikian, Bu Kiai telah mengungkapkan juga, tentu banyak korban berjatuhan tidak tertolong lagi, jika saja tidak ada tabib dewa seperti Kuang Tan. Dengan adanya Kuang Tan sebagai tabib Bengkau yang resmi dan dia telah turun tangan dengan cekatan mengobati anggota Bengkau yang terluka, dengan sendirinya korban bisa dicegah. Kuang Tan berulang kali mengeluarkan kata-kata merendah dan juga dia telah mengungkapkan maksudnya hendak mencari bantok kuih. Dia menceritakan bahwa suhengnya itu tampaknya memang sulit sekali buat di. Nasihat karena tampaknya memang suhengnya itu lebih senang tetap menempuh jalan sesat dengan tangannya yang beracun. Bu Kiai menghela nafas mendengar keinginan Kuang Tan seperti itu, dengan wajah murung katanya, apakah jika dia tetap bersikeras tidak mau meninggalkan dunianya yang tersesat di dalam golongan hekto, kau akan mematuhi pesan terakhir guru kalian, membunuhnya. Kuang Tan mengangkat pundaknya, dia menghela nafas dalam-dalam. Perintah suhu tidak boleh dilalaikan walaupun bagaimana harus dipatuhi jawabnya. Dan Xiao Teh telah berusaha untuk mengajaknya kembali ke jalan yang benar, agar dia tersadar dari kekeliruannya, insyaaf namun tampaknya memang dia sulit sekali untuk diajak kembali ke jalan yang bersih dan juga dia masih tetap telengas dengan tangannya yang beracun. Jika nanti telah bertemu dengannya, dia tetap dengan pendiriannya, maka pesan suhu harus Xiao telaksanakan. Bu Kiai menepuk-nepuk pundak Kuang Tan, begitu juga Song Wan Kiao telah berpesan kepada Kuang Tan, agar ia berlaku hati-hati jika berhadapan dan berurusan dengan bantok Kuwi. Orang seperti dia selalu hatinya kejam dan tangannya telengas, juga sangat licik sekali. Dia tidak segan-segan akan memergunakan akal licik yang rendah untuk membunuhmu karena dari itu Hiante, tidak dapat engkau terlalu mempercayainya. Kuang Tan mengiakan dan mengucapkan terima kasih atas nasihat Song Wan Kiao itu. In Lee Heng dan yang lainnya juga menghibur Kuang Tan. Mereka menyatakan orang seperti bantok Kuwi memang sulit buat diajak kembali ke jalan yang lurus, karena sejak semula dia telah berada dalam golongan hekto yang selalu diliputi kelicikan, kekejaman dan sifat maupun tabiat yang rendah. Maka mereka telah berpesan kepada Kuang Tan biarpun bantok Kuwi nanti berjanji untuk kembali ke jalan pekto, tetapi Kuang Tan tidak bisa memberikan kauhoat dari ilmu silat yang dikehendakinya. Sikap berhati-hati dan cermat lebih berharga dari sikap apapun juga, karena dia bisa saja berpura-pura menuruti akan nasihatmu, Hiante, tetapi kemudian setelah menerima kauhoat yang dikehendakinya, dia akan kembali pada asalnya kata In Lee Heng sambil menghela nafas dalam-dalam. Kuang Tan memberikan janjinya bahwa dia akan berlaku dan bertindak hati-hati, juga dia memang telah memikirkan bahwa sementara ini, biarpun bantok Kuwi memperlihatkan kelakuan baik, dia tidak nantinya memberikan kauhoat yang dikehendakinya itu. Jika nanti setelah lima tahun atau sepuluh tahun, selama itu benar terbukti telah melakukan tindakan yang jujur dan memelah keadilan, menjauhi dari kesusatan, di saat seperti inilah merupakan saat yang tepat aku memberikan kauhoat yang dikehendakinya. Begitulah pada saat itu Kuang Tan pamitan kepada Bu Kie dan yang lainnya. Justeru di saat Bu Kie dengan rombongannya berada di situ, maka Kuang Tan bisa memiliki waktu untuk mencari jejak suhengnya itu. Dan dia berjanji tidak akan lama pergi mencari jejak suhengnya, karena dia hanya dua atau tiga hari saja pergi mencari jejak kakak seperguruannya itu. Dia berpatokan seperti itu, karena tujuh anggota bengkau telah dilukai oleh bantok Kuwi di tempat yang tidak jauh dari situ, dengan demikian tentu bantok Kuwi belum lagi pergi jauh. Sedangkan Bu Kie telah menyarankan agar Kuang Tan lebih baik mengajak beberapa orang bengkau mendampinginya, karena Bu Kie khawatir kalau bantok Kuwi yang beracun itu melakukan tindakan yang sangat licik memperdayakan sutenya ini. Tetapi usul dan anjuran Bu Kie telah ditolak oleh Kuang Tan, ia menyatakan dengan pergi seorang diri ia lebih leluasa menghadapi suhengnya itu. Dan Bu Kie tidak mendesak lebih jauh, karena dia beranggapan itu adalah urusan dalam dari pintu perguruan Kuang Tan. Waktu sore itu Kuang Tan meninggalkan kota tersebut, dilihatnya pasukan bengkau tengah berlatih dengan tekun dan giat. Hatinya terhibur juga ia memang telah menyaksikan betapa bersemangatnya anggota bengkau dalam menghadapi perjuangan ini. Memang korban yang jatuh di pihak bengkau tidak sedikit, toh semua itu tidak menurunkan semangat berjuang dari orang-orang bengkau. Bahkan mereka bertambah semangat dengan bertambah banyaknya rakyat telah berduyun masuk menjadi anggota bengkau dan mendukung perjuangan bengkau, mereka ikut angkat senjata berjuang. Setelah meninggalkan kota itu belasan li, Kuang Tan tiba di muka hutan, tempat di mana Bantokui melukai ketujuh orang bengkau itu. Tentu dia mengambil ke arah selatan. Tidak mungkin dia masuk kota, karena tentu dia tidak ingin bertemu dengan kupikir Kuang Tan. Dan Kuang Tan terus juga menyusuri jalan di depan hutan itu, sampai akhirnya didengarnya di dalam hutan tertawarnya seorang wanita, suara seorang gadis yang nyaring merdu sekali. Kuang Tan mencari asal dari suara tersebut, ternyata di dalam hutan seorang gadis kecil tengah berlari mengejar seekor kupu. Setelah melihat jelas, Kuang Tan jadi terkejut dan takjub bercampur girang, itulah hotiat murid suhengnya. Betapa manisnya gadis yang baru berusia 15 tahun itu, parasnya yang sangat cantik, senyumnya yang begitu manis dan juga dengan suaranya yang merdu renyah.